Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kawan di legenda catur dunia Di kolom komentar beberapa waktu yang lalu ada kawan-kawan yang menanyakan kabar dari Hans Niemann Mungkin sebagian kawan-kawan sudah tahu siapa Hans Niemann Pemain kontroversial tahun lalu kawan yang berhasil mengalahkan Magnus Carlsen Tapi dengan mengalahkan Magnus Carlsen itu kawan dia diduga mencurangi Magnus Carlsen kawan Tapi dia sempat melawan balik dengan mengajukan gugatan hukum Tapi gugatannya gugur tidak sampai ke pengadilan kawan Oke Hans Niemann sendiri kawan sekarang mengikuti turnamen yang ada di Abu Dhabi Dan dia sempat menembus elo rating 2700 bulan Mei yang sekitar 2708 kawan Tapi setelah itu elo ratingnya turun tajam kawan Sekarang berada di angka 2660 Kalau di live ratingnya 2666 kawan Elo tertinggi 2708 bulan Mei yang lalu kawan Dan beberapa minggu yang lalu juga Hans Niemann ini mengikuti turnamen yang ada di Romania Mendapatkan posisi yang bagus kawan Menempati posisi kedua di akhir kelas men Di bawah pecatur Armenia yang menjuarai event di Romania itu Sedangkan di Abu Dhabi International Jazz Festival Dia pada posisi ke 33 kawan Memainkan 5 game kawan sudah Dia mendapatkan 2 kali kemenangan atas International Masters di babak pertama dan kedua Kemudian babak ketiga berhadapan dengan Grandmaster Babak keempat berhadapan dengan Grandmaster Menahan imbang remis Kemudian di babak kelima berjumpa kembali dengan Grandmaster asal China Sayangnya dia kalah kawan Dan berikutnya di babak ke enam akan bertemu dengan International Master asal Iran Kita akan ulas satu gamenya ini kawan Langsung saja kita ke atas papan di game kelima Menghadapi Grandmaster asal China Diawali dengan peon D4 oleh Grandmaster Dili Dan Hans Niemann kuda F6 Peon C4 Peon E6 Di sini peon G3 Kalau kuda C3 Mungkin Nimso Indan Defense akan dimainkan oleh Hans Niemann Memilih dengan peon G3 berencana Viajento Dan permainan Katalan Sepertinya akan kita dapati kawan Peon D5 Queen Scambit decline Variasi Katalan dengan gajah G2 Dan gajah B4 skak Pilihan nomor 3 Sudah sangat sering kita ulas variasi gajah E7 Jalur utama kawan Jadi tak perlu saya ulangi lagi Ataupun di posisi membuka Katalan Dengan peon D pukul peon C4 Tapi memilih dengan gajah B4 skak Pilihan utama dari Dili Blokade dengan gajah D2 Menantang pertukaran Kalaupun dengan kuda D2 Disney Biasanya hitam langsung rokade Putih melanjutkan dengan kuda F3 Dan disini hitam bisa melanjutkan dengan peon B6 Ataupun juga membuka dengan peon D pukul peon C4 kawan Atau jika dengan kuda C3 Sama kawan Rokade Kuda F3 Dan dengan peon D pukul peon C4 Ataupun kuda C6 disini kawan Bisa dilanjutkan Atau peon C5 Kembali lagi ke langkasnya Gajah D2 menantang pertukaran Dan kebanyakan gajah ditarik mundur Pilihan utama Atau dengan peon A5 Hasniman memiliki gajah E7 Sedikit saya tunjukkan dengan variasi peon A5 Mungkin kalian tertarik disini Seperti biasa Dilanjutkan dengan kuda F3 Agar bisa segera rokade Dan seperti biasa juga dengan peon D pukul peon C4 Menteri C2 coba rebut peon disini Dan biasanya gajah akan ditukarkan langsung Diambil balik oleh kuda Ada peon B5 Memang terlihat membuka akses diagonal trunk discover kawan Tak ada masalah Benteng punya ruang untuk digeser kawan Ataupun juga dengan blokade kuda ke petak D5 Kembali lagi ke langkah aslinya Memiliki gajah ditarik mundur ke E7 Pilihan utama Kuda F3 Rokade-rokade Kemudian melanjutkan pengembangan kuda B ke D7 Menteri C2 untuk backup peon C4 ini kawan Dan disini peon C6 Pilihan terkuat di posisi ini Tidak lagi membuka tadi Dengan peon D pukul peon C4 Peon A4 untuk mendapatkan ruang Menghentikan laju peon B kawan Dihentikan juga dengan peon A5 Agar peon ini tidak mencoba merangsek naik ke atas Benteng C1 Lanjut putih Disini Hans Niemann menempatkan kudanya Ke outpost petak E4 Dan ada kuda E1 Buka diagonal trunk kawan Ataupun juga mencoba mengejar kuda dengan peon F3 Atau kuda yang juga siap manuver-manuver nanti ke depannya Disini ada peon F5 Perkuat posisi kuda Ada opsi yang lain juga Posisi kuda bisa sikat gajah di petak D2 Untuk mendapatkan gajah Selepas diambil balik oleh kuda Bisa melanjutkan dengan langkah peon B6 Peon H6 kawan Memilih dengan langkah Perkuat posisi kudanya di petak F5 Maksud saya kuda di petak E4 Dengan peon F5 Kuda D3 manuver Disini ada gajah F6 Tekan peon Backup dengan peon E3 Dan disini kawan benteng Diangkat naik ke petak F7 terlebih dahulu Sebelum dorong-dorong peon ini kawan Tapi pilih langsung dorong peon G5 Gajah reposisi ke E1 Untuk menghindari tekanan kuda Persiapan dorong peon F kawan Usir kuda nanti Ataupun terlebih dahulu peon C5 Untuk menjaga pergerakan manuver kuda Berikutnya diikuti dengan peon F3 Menjebak kuda Mungkin bisa jadi opsi atau rencana putih Dan benteng F7 Masih pilihan terkuat Tapi Hans Niemann tidak mau menunggu lama Langsung dorong peon-peon sayap rajanya kawan Membuat posisi rajanya juga semakin terbuka Disini kuda C3 Melanjutkan pengembangan Untuk mengancam kuda Atau kalau kalian punya ide Seperti yang saya tunjukkan tadi Dengan peon C5 Untuk membatasi pergerakan kuda Saat ada peon F3 ini kawan Hitam akan mempunyai counter attack Dengan peon didorong maju ke E5 Mengorbankan kudanya kawan Memang terlihat posisi kuda ini terjebak Dan kalau menurut perhitungan engine Kalau manusia pun juga bisa menemukan Korbankan kuda Memulai dengan langkah peon E Pukul peon D4 Dan peon ambil kuda disini Diambil balik kawan dengan peon F Untuk membuka laju F Tempunya ancam kuda Selepas kuda ini Mundur ke peta F2 Disini bisa berlanjut dengan langkah peon Pukul peon kawan Ancam kuda lagi Dan opsi terbaik Sikat peon yang ada di peta E4 Mendapatkan dua peon hitam Kalau kalian pertahankan kuda Lari ke peta H3 Mungkin hitam juga akan mengaktifkan kuda Dan coba lihat kawan Banyak ruang yang dikuasai oleh hitam Dengan peon-peon Di area pertahanan putih Dengan pengorbanan kuda Di peta E4 tadi Itulah rencana hitam Jika putih Memainkan peon C5 Kuda C3 Melanjutkan pengembangan Menantang pertukaran Benteng F7 Lanjut Hans Niemann Dan sekarang kuda ke E2 Menolak pertukaran Karena sekali lagi Kalau pertukaran Dilakukan oleh putih Kawan hitam Akan mempunyai ruang yang sangat bagus Bisa diambil Menggunakan peon D Atau dengan peon F Kawan Untuk mendapatkan ruang Kontrol peta-peta terang ini Peon hitam Kuda manuver ke E2 Pilihan putih Benteng H7 Persiapan serangan Dilajur H Dan disini putih Mencoba menyerang Lewat sisi kiri Sayap menteri Dengan peon B4 Menantang pertukaran Diterima Diambil balik Dengan gajah Lanjutnya Kuda B8 Persiapan manuver Coba serang gajah nanti Dibiarkan Ada benteng AB1 Kuda A6 Gajah mundur Ke A3 Kemudian Hans Niemann Meluncurkan serangan Di sisi kanan Sayap Raja Dengan peon H4 Kuda ke E5 Menantang pertukaran Kawan Dan disini Langkah terbaik Bagi hitam Adalah membuka Lajur H Tapi memilih Mendorong Peon maju Ke H3 Gajah sebaiknya Berada di peta H1 Untuk mengawal Diagonal ini Memilih gajah Mundur ke F1 Dan disini Kawan ada Kesempatan Hans Niemann Untuk Menutup permainan Mengunci Peon-peon Di sisi raja Dengan peon G4 Kawan Dan juga Buka akses Bagi gajah Ataupun Manuver-manuver Kuda Kawan Nanti ke peta F3 Dan seterusnya Tapi disini Kawan Hans Niemann Tidak menemukan Langkah terbaik Dia memilih Menteri keluar Ke peta A5 Berikutnya Siap ambil Peon disini Kuda siap Membuka akses Benteng Mendukung menterinya Kawan Dan disini Peon pukul Peon D5 Merupakan pilihan terbaik Memilih dengan Geser benteng Ke D1 Masih Peon G4 Merupakan Opsi terkuat Kawan Tapi memilih pengorbanan Sementara Kuda A ke C5 Buka akses Benteng Bersama menterinya Coba rebut Peon A ini Kawan Ide nya Jika Peon Ambil kuda Kuda disini Juga jatuh Oleh gajah Kawan Sama juga Kalau dengan gajah Disikat oleh kuda Diambil peon Kuda disini Jatuh oleh gajah Memilih dengan langkah Gajah B4 Serang menteri Terlebih dahulu Disini menteri Ambil peon A4 Mengajak Pertukaran menteri Ditolak menteri Bergeser ke B2 Dan gajah Akhirnya Sikat kuda E5 Disini kawan Ada opsi Benteng Bergeser ke A1 Kawan Untuk mencoba Menjebak menteri Dan menteri Pun dalam posisi Terjebak Kawan Coba lihat Kalau mengajak Pertukaran disini Kawan Yalah Denny saja Diambil balik Dengan kuda Kalian bisa mendapatkan Benteng Posisi gajah Ini pun juga Kena pin Kawan Tapi disini Putih Dalam kontrol Waktu yang sangat Bagus Kawan 31 menit Memutuskan Ambil balik Gajah Dengan peon Melewatkan Untuk mendapatkan Menteri tadi Kawan Tadi menurut Stockfish Saat ada Benteng A1 Kawan Stockfish Menyalankan Korbankan Menteri langsung Bermain dengan Gajah Ditarik mundur Ke peta F6 Kawan Pengorbanan Seperti ini Memilih Ambil balik Gajah Dengan peon D Dan disini Menteri mundur Ke A7 Merupakan pilihan terkuat Memilih benteng Diangkat naik Ke peta A6 Dan disini Peon F3 Terlebih dahulu Langkah cantik Untuk memisahkan Koneksi Dua kuda ini Dan hitam Akan kehilangan Satu perwira Benteng B6 Tekan Gajah Kawan Kuda jatuh Oleh pion F Disini Kuda A6 Langkah yang logis Untuk mendapatkan Perwira lagi Di peta B4 Tapi yang terkuat tadi Ambil pionnya Ada di peta E4 Saran dari Engine komputer Tapi sangat logis Bagi Kalkulasi manusia Apalagi kontrol Waktu sudah tersisa 3 menit saja Kawan Dipas dengan Langkah Kuda C3 Ancam Menteri Menteri Ambil Gajah B4 Menantak pertukaran Menteri Ditolak Menteri Bergeser Ke D2 Disini Ada Menteri Bergeser Kawan Menghindari Discover Dari benteng Menantak pertukaran Ditolak Benteng A1 Tetap kejar Menteri Menteri Bergeser Ke B4 Dan disini Pion E Pukul Pion F5 Pion E Ambil balik Pion F5 Sekarang Ditambah Pion C Pukul Pion D5 Dan disini Menteri Mundur Kawan Ke E7 Tidak Melanjutkan Baku Hantam Disini Karena ada Benteng Ancam Menteri Kawan Kalau Menteri Bergeser Untuk tetap Menjaga Benteng Disini Ya Baku Hantam Disini Diambil Balik Kawan Dan Selanjutnya Bisa Meluncur Kuda Ambil Pion D5 Disini Kawan Kuda Akan Cepat Aktif Nanti Temponya Juga Ancam Menteri Memilih Menteri Langsung Mundur Ke E7 Serang Pion Pion Didorong Maju Ke E6 Dan Ada Benteng B4 Sama Kalau Hitam Melayukan Baku Hantam Pion Kuda Terhadap Benteng Benteng Bergeser Ke Baris Keempat Mungkin Mendukung Pion 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 C4 Menteri Ambil Pion E6 Kalau Diambil Dengan Gajah Pion Pukul Pion Kawan Dan Kuda Ini Mendapatkan Tekanan Berat Coba Lihat Dengan Dua Perwira Kuda Bisa Jatuh Ataupun Pion Bisa Promosi Nanti Temponya Skak Disini Kawan Bahaya Dan Benteng Juga Bisa Meluncur Ke Belakang Mendukung Pion Promosi Disini Menteri Ambil Pion E6 Dan Pion Pukul Pion Anjam Gajah Gajah Ambil Balik Disini Menteri Meluncur Skak Raja Naik Kawan Dikuti Benteng Skak Kawan Pilih Sikat Atau Bergerak Naik Mau Bergerak Naik Kepetak G6 Tapi Selepas Benteng G6 Menteri Jatuh Di Langkah Berikutnya Disini Hans Neiman Menyerah Di Langkah Ketiga Puluh Sembilan Terhadap Grandmaster Asal Cina Dili Itulah Kawan Sedikit Kabar Dari Hans Neiman Di Bulan Agustus Ini Elo Rating Menurun Dari Bulan Mei Yang Lalu Dia Kehilangan 40 Poinan Kawan Dari Angka 2708 Sempat Menembus Angka 2700 Tapi Sekarang Turun Lagi Di Angka 2660 Oke Semoga Permainan Kedua Pemain Tadi Bisa Menghibur Kalian Dan Kita Akan Bertemu Di Video Berikutnya Seperti Biasa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh